Hai ya teman-teman kembali bersama saya disini saya akan membuatkan PC PC untuk gaming editing rendering streaming dan juga semuanya lah dan disini saya akan membuatkan PC all-in-one semuanya bisa lah pokoknya seperti itu harganya kurang lebih hampir 12juta 11jutaan lah dan disini saya juga nvd yang untuk bermain game dan juga rendering sangat rekomen sekali seperti itu dengan harganya 11jutaan dan sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuya tinggal di klik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama yaitu kita menggunakan Ryzen 5 3600 ini adalah 6-12 trade harganya Rp 2.850.000 Anda bisa beli di auracom dan juga tambahan saya itu tanpa sponsor dari tokopedia maupun dari tokonya ini ya saya mencari harga yang murah dan juga barangnya ready stock di setiap toko yang berbeda-beda lah seperti itu dan juga barangnya masih belum gratis ongkir kalau bisa cari gratis ongkir di tokopedia shopee dan juga yang lainnya lah disini harganya Rp 2.850.000 3,6 sampai up to 4,2 ghz seperti itu disini kita lanjutkan dari segi speknya anda bisa cek disini maupun di webnya resmi AMD dan disini TDP nya cuma 65 watt ya lumayan dan irit lah disini semua kita cek dari segi diskusinya 2 jam yang lalu barangnya ready apa tidak barangnya ready 2 jam yang lalu sekitar segi ulasannya pasti ya ready lah disini semua hari ini asli ready semua Anda bisa beli di auracom di Jakarta Pusat seperti itu dan kita lanjutkan saja ke Bobo saya menggunakan Astro B450 Steel Legends yang dimana harganya Rp 1.594.000 Anda bisa beli di distributor komputer di Jakarta Pusat juga bagi kalian yang tidak suka yang mereknya Astro atau yang lainnya silahkan cari ke MSI Tomahawk atau yang lainnya lah yang harganya kalau Tomahawk tuh Rp 1.9 sih kalau Tomahawk kalau ingin yang lebih murah yang HDRGB nya silahkan pilih ini kalau ingin yang tidak ada RGB nya dan juga lebih murah sekali harganya sekitar 1,1-an lah yang B450 biasa tanpa RGB dan juga ya biasa lah seperti itu dan disini support OJ sampai ke lima ribu eh enggak lima ribu jadi 3500 ini ya di pinacle rates ini semua supportnya dan kita lihat dari segi diskusinya kita cek diskusinya barangnya ready atau tidak 23 Juli 2 hari yang lalu barangnya masih ready ulasannya kita cek terakhir hari ini nih ya hari ini barangnya masih ready ya Tahan di sini ada juga tapi disini kotanya ada yang bonyok ya bonyok boxnya sih masuknya kalau menurutku ini ya maklum sih pengiriman ya kalau bisa sih ya tambah bubble wrap atau tapi kalau packing kayu ya menambah ongkir sih ya kalau bisa ya enggak masalah sih ini seperti itu dan kita rajukan saja ke CPU cooler saya menggunakan LC el 120d bukan yang seringnya yang lama itu kan yang ha ini yang D di sini harganya 375.000 ini ada RGB dan juga dual fan kenapa saya pilih ini karena yaitu dual fan lebih dingin dan juga pipa nya kalau enggak ada lima ya enam pipa ya ini ya di sini ya di sini kalau enggak lima enam sih Anda bisa cek aja nanti di bawah deskripsi nya dan juga ada dua fan RGB Anda bisa beli di hands komputer di Jakarta pusat harganya 375.000 sangat murah sekali di sini speknya semua ini tuh pipa nya kalau enggak lima enam ya kalau salah seperti itulah ini enggak ada juga ini support sama universal ya m4 tapi kalau yang serinya 1200 ya Intel masih belum tahu sih sobat atau tidak kita lanjutkan diskusinya terakhir itu 6 Juli 6 Juli berarti sekitar 19 hari yang lalu ya 19 hari yang lalu barangnya ready kita cek ulasannya terakhir Hai dua hari yang lalu kalau dua hari yang lalu berarti barangnya masih ready kalau menurutku ya dan juga di sini ada ulasannya joslah lumayan harga segini Bantu nurunin panas Risen 5.500 Intel 30 satuan bagus sih kalau menurutku dengan harga yang murah saya juga memakainya tapi ya bukan yang seri ini sih yang lima pipa biasa masih worried sekali untuk mendinginkan 3600 dan kita lanjutkan saja ke ini memori RAM saya menggunakan t-force di alatuh RGB 2x8 16GB 2666 kenapa saya pilih ini karena harganya sangat murah dan juga ada RGB nya harganya Rp1.180.000 harganya sudah mulai turun jika ini dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ya harga beberapa bulan yang lalu itu masih 1,3 kalau ini 1,180.000 seperti ini contohnya gambarnya RGB dan saya juga memakai ini ya saya ojek ke-3200 juga bisa sih ini jadi ya lumayanlah ulasannya seperti ini dia tuh cn-nya 18 kita cek diskusinya kita cek kemarin kemarin barangnya masih ready ya untuk kemarin ya kita cek ulasannya ini ulasannya hari ini berarti barangnya ya masih ready lah kalau menurutku ini seperti contohnya RGB nya ini dia beli 4 RGB nya Anda bisa beli di Gasol di kota Malang seperti itu dan kita lanjutkan saja ke ini ini adalah VGA saya menggunakan GTX 1660 Super 6GB dari 6AMP seri AMP ya Kenapa saya tidak memilih yang TM Open RTX 2060 karena harganya saya itu mencari harga yang murah 3,6 ini sudah sangat bagus sih jika dibandingkan dengan yang 1660 biasa karena ini yang super jika dibandingkan dengan yang TX terpaut 1 juta sih kalau nggak salah 4,5 harganya maka dari itu saya memilih yang ini yang 1660 Super lah Anda bisa beli di distributor komputer dengan harga 3,7 lah bisa dibuatkan seperti itu ini mereknya sotak dan juga seri AMP bagus sih menurutku dan juga ada ini ya backplate nya di bagian belakangnya kita cek diskusinya disini semua dia itu minimum 450 watt untuk power supply nya dan juga dapat port display di bagian sampingnya ya kita cek diskusinya 19 Juli barangnya ready berarti 6 hari yang lalu 19 Juli kita cek ulasannya ulasan terakhir yaitu 6 hari satu minggu satu minggu ya satu minggu yang lalu lah atau 6 hari yang lalu barangnya masih ready kalau menurutku silahkan beli disini jika tidak kehabisan kita lanjutkan saja ke ini SSD NVMe 512GB ini ya ini mereknya Midasforce Lightning ini kenapa saya pilih ini karena itu harganya sangat murah dan juga ya lumayan tekomen sih kalau mereknya ini kalau kalian tidak ingin yang ini silahkan beli yang mereknya adata yang murah atau yang SSD biasa tanpa NVMe seperti itu harganya lebih murah 700ribuan lah jika dibandingkan dengan yang ini dia itu 900ribuan kecepatannya Anda bisa cek disini dia itu 2000-1600 ini yang testnya ya tapi kalau dari segi apa tuh dari segi pabriknya dia itu 2100 up to 2100 maupun 1700 nih dan disini sudah ada contohnya ini ya ini 2000-1600 contoh testnya disini harganya 925.000 Anda bisa beli di Garuda Megastore di Jakarta Barat kita cek diskusinya kemarin barangnya ready ulasannya kita cek dua minggu dua hari yang lalu barangnya kalau produksi ready untuk saat ini dan kita lanjutkan saja ke ini ini for supply saya menggunakan Antec VP series 500watt yang dimana 80 plus wet bukan bronze kenapa saya pilih ini karena ini juga terkenal sih dan juga ada banyak orang yang memakainya harganya 565.000 harganya sangat murah sekali Anda bisa beli di tutaman dari infocom kalau kalian ingin lebih bagus saya beli yang di atasnya ini atau 550watt atau 500watt yang 80 plus yang harganya ya 700ribuan lah dan juga mereknya yang bagus ya kalau bisa seperti itu disini gambarnya contohnya warangnya seperti ini yang jelek sih di bagian kabelnya dia itu masih warna-warni meskipun tertutup dengan covernya yang hitam tapi masih kelihatan lah disini speknya semua kita cek diskusinya terakhir kita lihat 23 Juli masih ready dua hari yang lalu ini tanggal 25 Juli kita cek ulasannya ulasannya terakhir satu minggu yang lalu yang penting dua hari yang lalu dia itu barangnya masih ready silahkan beli di sini seperti itu dan kita kita rajukan saja ke ini keep gaming Kristen untuk casingnya untuk es yang menggunakan ini Rp390.000 Kenapa saya memilih ini karena saya juga memakai ini ya di rumah saya saya memakai ini juga barangnya bagus sih ada GP bagian duanya LED nya ini bisa disetting untuk LED nya harganya Rp390.000 ada bisa beli di keep gaming official harga normalnya lah Rp390.000 seperti ini contohnya dia yaitu support sampai ATX di bagian mobonya ini ya support ATX dan disini ada LED nya depan ini dua di sini ada tombol-tombolnya ya seperti ini ada juga kabel-kabel manajemennya disini semua speknya kalau casing saya sarankan untuk membeli di daerah kalian jangan membeli di toko online di luar kota kalian nah dikarenakan ongkinnya sangat besar sekali seperti contoh ini ya 14 kg ini belum asuransi dan juga sepeking kayu kalau bisa cari di daerah kalian kalau bisa sih harganya naik sedikit nggak masalah sih kalau di daerah saya di Solo dia tuh harganya Rp450.000 jadi naik Rp60.000 juga dibandingkan dengan yang ini jadi enggak masalah sih daripada membeli online menanggu berat yang 14 kg paling nampaknya 300.000 jadinya ya 700.000 jadinya lebih baik beli di daerah kalian jangan beli online meskipun harganya naik sedikit lah apabila kalian di daerah Jakarta silakan ke tokonya langsung di di Cube Gaming official di Jakarta Pusat seperti itu dan total dari semua ini yaitu ini ya ini ada raisen mobbo CPU cooler RAM VGA SSD NVMe power supply dan juga casing totalnya Rp1514.000 ini semua Rp1514.000 apabila yang tidak bisa rakit dan juga install OS silakan bawa ke toko terdekat kalian paling nambahnya Rp50.000 sampai Rp100.000 jadinya Rp11.564.000 maupun Rp11.614.000 dan juga tambahan harga belum termasuk ongkir kalau bisa cari gaji somkir di Tokopedia Bukalapak Shopee dan juga yang lainnya dan juga cari cashback ya supaya lebih meringankan dan juga tambahan jangan membeli semua ini di satu toko ya dikarenakan setiap toko itu harganya berbeda-beda ada yang lebih murah ada yang lebih mahal seperti contoh ini harganya kan murah-murah semua ya di sini ya dan juga tokonya berbeda-beda ada di Aura distributor di hands di castle dan juga yang lainnya ini kalau bisa komponennya beli online kecuali casingnya ini dan juga dirakitkan di toko terdekat kalian jadinya ini seperti ini ya ini sangat rekomen bagi kalian yang ingin gaming editing rendering dan juga semuanya lah streaming juga bisa ini sangat bisa sekali untuk game game tertentu dan juga settingannya sih seperti itu dan sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming mobil editing dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terima kasih sudah menonton